Artis Nikita Mirsani diketahui kini menjadi tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama bayi. Meski begitu, kini ia dikabarikan justru melakukan perjalanan ke luar negeri. Atas hal itu, pihak imigrasi memberikan penjelasannya. Dikutip dari Tribun Salah pada Jumat 29 Juli, Nikita Mirsani yang masih berstatus wajib lapor ke Polresta Serangkota Banten ini terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Atas hal itu, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Habibur Rahman, memberikan penjelasannya. Berdasarkan data perlintasan yang dimiliki Habibur Rahman, Nikita Mirsani melakukan perlintasan ke luar negeri pada tanggal 27 Juli 2022 pukul 11 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Namun, Habibur Rahman tidak merinci negara tujuan Nikita Mirsani. Ia mengaku bahwa Nikita Mirsani juga tak tercatat sebagai pihak yang dicekal ke luar negeri. Maka dari itu, petugas imigrasi tidak dapat melarang Nikita Mirsani kepergian ke luar negeri. Diketahui, Nikita Mirsani tersandung kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Bekasih Nidi Ayunda itu melaporkan Nikita Mirsani atas pencemaran nama baik pada 16 Mei 2022 lalu. Ia merasa dirugikan lantaran unggahan Instagram story yang dibuat oleh Nikita Mirsani. Dalam unggahan tersebut, Nikita menyebut bahwa Dito sudah melakukan penipuan dan memberikan harapan palsu. Atas laporan itu, ibu tiga anak tersebut ditetapkan menjadi tersangka. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!